Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan lima, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Oke, jadi, halo Fu, apa kabar? Baik, baik Tik Oke, apa kabar? Baik, baik juga, gue sehat Kapan kita terakhir ketemu? Eh, udah lama banget cuy, udah 2 tahun atau 3 tahun lalu mungkin ya Jadi, gue bakal perkenalanan diri gue dulu ke para viewers dan para pendengar semuanya Jadi, nama gue Fikri Wicaksono Gue salah satu co-founder dari Alux Jadi, Alux ini nanti adalah platform untuk bertanya ke ekspert-ekspert di berbagai bidang Nah, salah satu contoh ekspert yang bakal hadir nanti ini, gue bawa malam ini Jadi, gue datengin temen gue dari UK ini langsung Ya, dia ini adalah seorang, bisa dibilang dia ekspert di bisnis dan ke area fans ya Silahkan, Fu, perkenalkan diri lo Oke, teman-teman semua, pendengar Alas Nyebutnya apa nih pendengar Alas ini? Alas Christianer gitu? Belum lah, nantilah Belum ada fandomnya Oke, belum ada ya Pendengar Alas, gue Fuad Temen-temennya Fikri Bukan temen lama ya Soalnya masih, belum lama sih Udah lama cuy Udah lama Jangan lah, ntar keliatan tua kita bro Anjir, oke Terus Kenalan di University Di komunitas Pengusaha lah Jadi kita dulu sangat-sangat ingin menjadi pengusaha Terus Gue seperti yang dibilang sama bro Fikri tadi Background gue sebenarnya di Finance Terus gue punya usaha juga Usaha UMKM lah Karena gue Bekerja di Bank Pernah bekerja di bank Makanya gue Banyak tau tentang financing Terus Dulu gue juga megang UMKM Di bank itu gue megang sektor SMI Buat pembiayaan Dan Terakhir gue tuh Melanjutkan pendidikan di UK Tidak jauh-jauh dari financing International business Gue yang ambilnya Fokusnya di MBA itu Seperti itu Nah sekarang gue fokus ke Apapun yang berkaitan dengan self-development bro Jadi Intinya Self-development tuh sangat-sangat luas Mulai dari Financial planning Mulai dari Usaha Entrepreneur Dan Semacamnya Financing Pokoknya Apapun yang berkaitan dengan self-development Sebagai individu Seperti itu Mantap banget ini Mantap banget Ini bakal jadi daging banget ini Konten hari ini Oke Gue langsung bakal masuk ke pembahasan ya Ini kan gue juga nge-follow Instagram lu nih Kebetulan banget nih Beberapa hari lalu lu nge-post tentang memulai bisnis Nah Ini menarik banget nih Menarik banget Gue bakal ngebahas Memulai bisnis Versus Di keadaan new normal saat ini Jadi gue bisa bilang new normal versus new business Nah Oke Paham gak Oke Intinya gitu lah Ini new normal versus new business Yang itu udah kayak Ya sesuatu yang Ya itu ada pain pointnya lah Istilahnya Seperti itu Nah Gue pengen nanyain ke lu Kira-kira apa sih yang Kira-kira harus yang dilakukan Apa yang gak harus dilakukan nih Di era Kita starting bisnis di era new normal saat ini Pada dasarnya sebenarnya Tidak ada yang berbeda Ketika kita memulai bisnis di era biasa-biasa aja Maksudnya keadaan normal dengan new normal seperti ini Karena ya kita belum memulai usaha itu Emang ada prinsip-prinsipnya gitu Jadi memang gak boleh asal kita punya ide Terus punya uang Terus kita langsung mau bikin usaha Cuman di new normal ini Ada perlakuan khusus Kalau menurut gue ya Kenapa perlakuan khusus Ya kita tahulah Orang yang sudah In di bisnis Sebelum-sebelumnya Sekarang tuh masih Struggle buat naikin omset Buat bertahan Buat nge-develop Bisnisnya masih struggle Cuman beberapa sektor aja yang aman Nah apalagi untuk memulai bisnis Jadi Mungkin di IG gue juga Seperti yang udah lo baca Itu tuh standarnya sih sebenarnya Standar ketika kita mau memulai bisnis Cuman Balik lagi Di new normal ini Reset itu harus lebih diperdalam bro Jadi Riset pasar Itu tuh yang paling utama Sekarang kan kita gak tau Sekarang kan kita gak tau Apa sih yang bakal jadi kebutuhan jangka panjang Masyarakat Gue kasih contoh yang paling real deh Kemarin pada saat pandemik itu Orang-orang Berubah Berubah profesi menjadi distributor APD lah Kita bahasakan seperti itu APD Karena omsetnya menurun Dia harus nyari Set income lah Gue contohin salah satu sektor nih Yang tadinya menjual Baju atau apa gitu Dia jadi distributor Masker Dia Dia Beli banyak Dengan harga yang mahal Tau-taunya WHO ngomong Masker Masker Apain boleh Terus mampus tuh orang-orang yang Seto kemarin Sekarang apa kabar mereka Itu tuh Karena kita gak Apa ya Itu tuh karena kita gak aware dengan Aware dengan lingkungan Cuman bermodalkan Gue punya duit Kayaknya ini oke nih Gue beli jangan banyak Terus gue jual Ternyata Ternyata Oh ada faktor eksternal Yang kita lupakan gitu Nah Salah satu di Salah satu di Bisnis itu Kalau mau memulai Kita harus Analisa disini Itu sangat-sangat Sangat-sangat perlu Mau di mikro Mau di menengah Mau di usaha kecil Ya kita Kita tahu lah Kalau Ada yang namanya SWOT analysis Ada namanya Quarter 5 SWOT analysis tuh Kita ngeliat Internal kita Kekuatan kita apa Kelemahan kita apa Terus kita liat Opportunity seperti apa Rate-nya apa Nah seperti tadi Contoh lah Kita tarik Ke business master As strength kita tuh Kita punya modal Misalnya ya Terus business kita Misalnya Kita Kita masih Gagap tentang Pemasaran dan lain-lain Terus ada opportunity Lagi COVID Orang butuh master Nah trade ini Yang kelupaan Sama orang-orang gitu Dia lupa Kalau misalnya Ada WHO Yang bisa ngeluarin Satu pernyataan Yang bisa mengubah dunia Gitu loh Itu Itu yang Itu yang Gak dipikirin Gak 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 Di reset Lebih jauh Gitu loh Nah hal-hal yang itu sih Fix Yang Yang Sebenarnya Harus Lebih dilakukan Please do reset Deeply Apapun usahanya Ya Don't Make Apa ya Bisa disilahkan Membuat Sesuatu yang Gegabah lah Gitu Jangan terlalu Terbawa dengan Trend Nah Itu Itu catatan Catatan Pentingnya sih Terus Gimana 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 Gak Gak Lo Lanjutin Enggak Itu Itu Gue masih Baru Satu Ini sih Baru Satu Segmen Di bisnis Di bisnis Di bisnis Proses Terus Kalau kita Ngomongin Marketing Sangat Luas lagi Sangat 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 Lebar lah Bakal ngomongin Yang jelas Saya Tadi gue Meng-highlight Yang poin-poin Penting sih Kalau misalnya Kita baca Kan Yang gue Posting kemarin Ada 6 hal Yang sangat-sangat Krusial Kan Ada bisnis Proses Bisnis Proses Seperti lah SOP harus ada Kok ngapain sih Orang-orangnya harus ngapain sih Terus bisnis Analisis Tadi Yang gue Jabarkan Tentang SWOT Itu SWOT Analisis Terus Ada Cost Analisis Juga Itu sangat Sangat penting sih Cost Analisis Tau Tau Harga Jual Barang Harga Produk Kita Berapa Dan harga Jual Yang pas Itu Berapa Itu Tidak Bisa Asal-asalan Sebelumnya Kita Kayaknya Pagerin Kita Ngomongin Mikro Kecil Boleh Tidak 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 New Business Start From Small Tidak 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 Kepuret Makanya Terlalu Luas Kita 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 Semol Aja Kita Main Mikro Nah Itu Yang Gue bilang Kos analis itu Harus Harus Bener-bener Mulanya Lu berangkat Ke pasar Beli bahan Bensin Lu harus Perhitungin Sampai Misalnya Si penjual Keluar Dari Toko Lu Setelah Dia menerima Produk Dia jalan Menuju Pintu Keluar Itu kan Dia kena AC Itu Misalnya Tempat Ber-AC Itu Diperhitungin Itu Diperhitungin Iya Sampai Dia benar-benar Keluar Kalau dari pintu Hitung Costnya berapa Itu Mengenai Produk Terus Mengenai Operasional Berapa Gaji Penggawainya Listrik Berapa Kalau misalnya Bisnis Tidak Jalan Seberapa Lama Kita bisa Meng-cover Usaha Itu Penting Kan Di saat Sekarang Kita Memperlukan Itu Kita Tidak Tau Ada Ada New wave Atau Ada Virus Baru Financial Projection Itu Penting Banget Financial Projection Jadi Bukan Cuman Keuangan Pribadi Aja Yang Diproyeksi Dana Darurat Dana Darurat Cash Flow Seperti Apa Kira Kira Pemasukannya Seperti Apa Terus Tadi Kita Sudah Bahas Marketing Strategi Terus Worse Case Scenario Nah Worse Case Scenario Ini Kayak Apa Kita Mengira Kira 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 Ada Masalah Apa Yang Bakal Muncul Nah Itu Kita Lisi Dalam Satu Table Table Sebelahnya Di Kolom Sebelahnya Kita Bikin Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menghindari Atau Meminimalisasi Masalah Itu Nah Hal-hal Seperti Ini Terkesan Sangat Formal Iya Gak Sih Buat Usaha Mikro Iya Nah Gue Mau Bikin Warung Aja Kayak Harus Bikin Nah Indirectly Itu Bikin Otak Kita Mikir Poinnya Disitu Poinnya Soalnya Gini Ada Masalah Lu Gak Mungkin Sebagai Pelaku Mikro Lu Gak Mungkin Buka Buku Lu Baca Gitu Enggak Gitu Soalnya Lu Udah Bikin Cuman Karena Kita Udah Bikin Di Awal Kita Udah Bikin Di Awal Kita Udah Otak Kaget Lagi Otak Kita Buat Mikir Jadi Udah Udah Istilahnya Kita Udah Mempersiapkan Diri Kita Untuk Menghadapi Risiko-risiko Yang ada Menghadapi Hambatan BRS Yang ada Di Depan Gitu Jadi Bukan Bukan Apa-apa sih Lebih ke Lebih Lebih ke Apa ya Lebih ke Mental Safety lah Kalau kata gue Jadi Secara gak Langsung Mempersiapkan Kita lah Untuk Untuk Mengembangkan Bisnis Nah Untuk Misalnya Kita udah Jalan Terus kita Punya modal Mau expand Atau bisnis kita Perputarannya Bagus Si Buku ini Nih Kalau Ususnya Awal Itu Itu tuh Gak Gak Susah Lagi Jadi Kita tinggal Ngembangin Aja Kita Kita udah Punya Dasar Nah Itu Kata gue Semua hal Yang kecil Itu Semua hal Yang besar Itu Dibulai dari Hal yang Bagus Hal yang besar Dibulai dari Hal yang kecil Sama sistem Sistem itu Tapi gak ada yang Ada sistem Lu masukin ke Perusahaan Itu gak bisa Di Aplikasikan Setelah Menyeluruh Sistem yang Bagus Itu adalah Sistem yang Berawal dari Coretan Berawal dari Coretan Berkembang Sistem Yang Bagus Nah Sama dengan Sama dengan Yang Tadi Di Usaha yang kecil Usaha warung pun Kita harus punya Financial projection Kita catat-catat aja Coretan-coretan aja Gak apa-apa Yang penting kita Punya Pegangan Jadi mindset kita tuh Terus takut Udah kebagi-bagi Oh harus gini Harus gini Nah selama kita Menjalankan Usaha itu Kita ada Guide Kita ada Pegangan Dan Percaya Percaya Dan yakin Itu adalah Syarat Untuk menjadi Besar Makanya Gue suka Nanya di Akhir-akhir Segmen Kalau gue Bikin Konten Misalnya Yang kemarin Gue nanya Yakin Bisnis kita Mau Gini-gini Bukannya Kita mau Berkembang Gue nanya Seperti itu Kalau lo Jawab Gue gak Mau berkembang Ya udah Gak usah Dilakuin Jadi ada Syarat Untuk Berkembang Kalau misalnya Lo mau berkembang Please do that Kalau misalnya Gak mau berkembang Ya gak apa-apa It's okay Lo bisa Lo bisa mungkin Jalan Misalnya Objek lo bagus Cuman Kalau gak mau Berkembang Ya Ya gak usah Ngelakuin yang itu Kalau mau gitu-gitu aja Berarti ya Lo gak Lo gak siap Berkembang Nah gitu Business as usual Ya kan Orang ada kayak gitu Dia udah mencapai target Yang dia mau Yaudah sih Gue Udah tenang-tenang aja Dia gak berpikir Kalau misalnya Bisnis itu Dimaintain dengan baik Dibikin bisnis Plan Itu bisa berkembang Nah hal-hal Yang itu tadi Yang gue sebutin Nah kita Tarik-tarik lagi Ke masalah Pandemic Jujur banyak Yang nanya ke gue Bisnis apa sih Yang bagus Makanya kemarin Gue terpikir Bikin konten itu ya Soalnya ada banyak Bisnis apa sih Yang lagi bagus Bisnis Gak dikala Seperti ini Enaknya Ngapain ya Nah sebenarnya Sangat Sangat susah Makanya gue bilang Kalau lu punya duit Tahan-tahan dulu lah Lihat Kita wet ANC dulu lah Jangan Jangan ceroboh Kecuali Sekor-tekor tertentu Lu punya duit besar Mau main di telkom Gak mungkin kan Kita mau gimana sih Mikro kecil Menang main telkom Gimana sih Mau jual alat Kesehatan Gimana sih E-commerce Gimana sih Nah tiga sektor ini Kan yang gak goyang Sebagai usaha mikro Kita mau masukin Seperti apa Di tiga sektor ini Gitu kan Nah gitu Jadi Coba pikir-pikir dulu Soalnya Yang sekarang aja Masih Sangat-sangat Struggle lah Gitu Gue mau bilang Bisnis rumahan Itu juga Agak Agak sulit bro Soalnya gak Gak long term Maksud gue gini Sekarang banyak orang Yang bikin Kitchen Di rumahnya sendiri Gitu ya Buat Jual makanan Gitu ya Untuk Usaha kemana Sekarang ngetrendnya Ngetrendnya Istilahnya ghost kitchen Iya Apa Ghost kitchen Ghost Ya gak tau sih Istilahnya Oh ghost kitchen Ya kita kayak Gak punya Gak punya cafe Tapi kayak kita bisa Masak dari rumah Cuma kita ya Terpasang di Terpasang di layanan Jasa antar Gitu Semacam itu Bener 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 Ghost kitchen Ya 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 Gue pernah baca Nah Gue tidak menyerang Bukan gue gak menyerangkan Boleh aja lu masuk Tapi please do that As a short term business Not long term business Iya kan Buat 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 nutupin Minus Boleh lah gitu Lakuin itu Cuman kita ngomonginnya kan Buat long term business Karena yang gue jalanin Nah itu Please do reset Gitu Gue mengandangin Reset 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 Jangan Gagabah gitu Kalau misalnya Untuk menyambung nyawa Silanya ya Lu distributor apa Boleh Distributor apa Boleh gitu Bikin Bikin yang ghost kitchen Kata lu bilang Itu boleh Cuman Ya Gue gak menyerangkan Untuk long term Misalnya lu invest Untuk itu Coba dipikir-pikir lagi deh Kalau misalnya Buat invest Banyak buat itu Kalau banyak Menyambung nyawa Silahkan gitu Banyak kok yang bisa dilakuin Buat short term Gue pun juga kemarin Di usaha gue Bikin itu Kan gue punya beverages juga Gue jualan Gue punya Minuman gitu ya Setelah Pas pandemi muncul Gue jualan jamu kan Diversifikasi produk Gue jualan jamu Gue udah bilang Ini tuh gak bakal long term Jadi gue gak invest banyak Di situ Gue bilang ini Cuman nutupin Cuman Nutupin Sales yang turun Dan menanfaatkan Opportunity yang ada Di masyarakat Nah Threatnya itu Kita balik ke Swot ya Threatnya itu gitu Ada sesuatu yang kita Gak tau Ketidakpastian itu Sangat-sangat besar Jadi jangan invest Banyak-banyak gitu Jadi jangan invest Alat Jangan invest Jangan invest Apa namanya Pengolah jamu Dan lain-lain Gitu lah Kita beli putus aja Bahan dan lain-lain Wah menarik banget ya Emang kalau Start bisnis Cuman emang Gue ngerasa sih Kayak Tadi yang lu jelasin Itu bener-bener Kayak PR Dimana Kayak itu malah jadi Barrier Atau lambatan Saat gue Mungkin bikin bisnis Tapi gue harus Ngumpulin buku Terus Akhirnya Gue baru Ngestart bisnis Jadi kayak Istilahnya Gue mau Bisnis gorengan Gitu istilahnya Tapi gue harus Kayak bikin sesuatu Gitu Akhirnya Ya gue gak start-start Semacam itu Cuma dilemanya tuh Ini tuh bagus banget Karena gue juga pernah Ngalamin Dimana saat Setelah kita Pingin Kayak Pingin berkembang Pingin ketemu investor Itu pasti ditanyakan Seperti itu Dan saat Momen kita Bikin seperti itu Bahkan Kadang bisnis kita Pasti bisa jadi Lagi loyo Akhirnya kayak Sudah lost opportunity Banget sih Menarik Gue tertarik Gue tertarik Dengan Kata lu gorengan Sekarang gini Lu bikin gorengan Mindset lu Gorengan lu Mau gorengan aja Terus menerus Atau seperti apa Ya iya Istilahnya bukan Kalau misalnya Kalau misalnya Lu bayangan Lu 5 tahun Gorengan gue Bakal seperti ini aja Bentuknya seperti ini aja Pasarnya ini aja Ya It's alright gitu Gak usah ngapa-ngapain Gak usah bikin Pernah sih Kalau Kalau lu berpikir Ini gorengan nih Gue mau bikin Sudah cerita Gue mau bikin Franchise Atau misalnya Gue bakal Satu tahun ke depan Gue bakal punya 5 cabang Terus Tahun depan Gue pindah di Nah itu Itu butuh Itu butuh Planning Nah kalau Misalnya Gak Gak butuh apa-apa Ya Silahkan gitu Kan kuncinya itu Kalau mau berkembang Please do financial planning Sorry Business planning Oke oke Ini terkait gorengan sih Sebenernya Gue ada Ada plan yang Nanti lah Nanti gue bisa tanyain Istilahnya Di belakang layar lah Masalah Business gorengan Oke Kalau gitu Gue bakal masuk Ke pembahasan kedua Tentang Sangkos Falesi ya Tadi ya Istilahnya Sangkos Falesi Menarik banget Ini Menariknya sih Sebenernya statement terakhir Dimana Ada hubungannya Sama hubungan hati Ini Oke Sebelum kita masuk Sebelum kita masuk Tentang Sangkos Falesi Ini memang Emang Sebenernya itu Apa ya Sering banget terjadi Kalau tadi kita Ngebahas tentang New business Sangkos Falesi Problok 2 Itu ada Salah satu Strateginya adalah Exit Exit ini Gue sering denger Exit itu Ada di startup Ya Startup itu Pasti Kebanyakan Pasti mereka Ada exit strategi Nanya seperti itu Karena gue kan juga Berjalan di startup Nah Ini kalau misal Bukan startup Itu exit itu Seperti apa sih Contohnya Lo bisa coba Ini gak Sedikit aja Oke Sebelumnya mungkin Biar pendengar alas Tau Kita bahas dikit Tentang Sangkos Falesi Jadi Sangkos Falesi Itu Gue sebilangnya Sayang Mau ditinggalin Tapi sayang Jadi keadaan Kita tuh Udah Invest Misalnya kita ngomongin Kita udah Invest uang Kita Tenaga Pikiran Terus Itu adalah Saksi hidup kita Misalnya gue Dulu Ngelakuin ini Penuh perjuangan Dan yang lain Terus bisnis itu Merugi Terus Gak mau ditutup Padahal udah rugi Udah rugi Misalnya Dalam jangka Waktu tertentu Perjalan itu Udah rugi Gak mau ditutup Karena apa? Karena sayang Karena merasa Gue udah invest too much Dengan bisnis ini Jadi gue gak meninggalin Nah itu adalah Sang Toselesi Teman-teman Ditarik ke Exit strategi Kalau lu nyanyi Exit strategi Sebenernya Exit strategi Gak harus Tentang rugi Exit strategi itu Di pembahasan awal Seharusnya masuk Jadi Masih berhubungan Di pembahasan awal Kita Ketika kita bikin Bisnis plan Exit strategi itu Pasti ada Nah Pasti ada Iya Exit strategi itu Di worst case Scenario Di worst case Scenario itu Ada exit Ada exit Strategi Sama di Bisnis play Bisnis Sorry Di Bisnis analisis Iya Di bisnis analisis Ada worst case Ada Sorry Ada exit strategi Nah Nah balik yang gue bilang Itu tuh gak harus Kita exit strategi Gak Gak cuma Kalau kita rugi aja Jadi jangan Di Jangan Dipikir Exit strategi Berarti rugi Di startup tuh Banyak exit strategi Karena Dia mau expand Dia mau Expand Mentok Dia harus exit strategi Dengan cara Buka Buka diri Untuk terima investor Dari luar Itu adalah salah satu Exit strategi loh Karena Dia Bisnisnya Menet gitu aja Dia gak bisa berkembang Tanpa Tanpa modal Oke kita exit strategi Kita Kita open For new investment Jadi dia buka Peluang Untuk Orang lain Invest lah Nah Kalau itulah exit strategi Kalau dialihin ke Sang pos Valer sih Exit strateginya Lebih ke Negatif sih Lebih karena kita Udah Udah rugi Jadi kalau di bisnis itu Kita harus Yang kita susun ya Kita put Susun di Di bisnis plan Ketika kita Misalnya Rugi Bisnis udah gak perform Udah gak sesuai dengan Indikator yang kita Tentuin di awalnya Itu kita harus Mikirin Sampai titik mana Kita harus Tutup bisnis itu Mau rugi Sampai kapan Nah itu tuh Diperhitungin Jadi makanya Gue bilang Ada namanya Dana Darurat Untuk Di usaha ya Jadi misalnya Kita persiapin Dana darurat Tiga bulan Atau let's say Satu semester lah 6 bulan Usaha gak jalan 6 bulan Kita minus ya Selama 6 bulan Berarti kita Pakai dana darurat dong Dana darurat itu Habis di 6 bulan Buat bayar operasional Yang lain Itu apa ya Tutup gitu Kita udah declare itu Dari awal Jadi mau gak mau Tutup 6 bulan gak jalan Tutup gitu Jangan Ya emosi-emosi itu Dilempar lah gitu Nah seperti apa Seperti apa Nah itu harus Dibicarain di awal Apakah misalnya Jual aset Aset apa yang harus dijual Ngomong ke Ngomong ke suppliernya Seperti apa Ngomong konsumennya Seperti apa Nah itu harus Dipersiapin dari awal Pada saat kita bikin Nah exit strategi itu Seperti itu sih Itu di bisnis ya Beda-beda Kan di micro blog Gue itu Gue bahas Ada tiga ini ya Ada di bisnis Ada di investment Ada di dalam hubungan Gue gak tau Yang terakhirnya Di hubungannya Seperti apa nih Jujur gue gak tau Nanya-nanya Sebelum Sebelum Ngarah ke hubungan Ngarah ke investment Tadi kalau tadi kan Lu yang jelasin kan Lu tentang bisnis ya Exist strategi Betul Di investment Kayak Jadi misalnya Kayak misal Gue Misal gue beli mas Atau beli saham Atau bahkan Hitungannya disini Investasi mungkin Beli kayak property Kali ya Terus ternyata Ternyata Ya tadi Disananya Ya ada was Ada was Sesuatu was case Sekarang ada yang harus Membuat kita Harus Nah Seperti apa sih Sebenarnya kalau di investasi itu Apa Ya udah Kita jual Akhirnya Umumnya sih gini Ketika investasi itu Kita ngomong secara general dulu ya Kita gak ngomong produk Ketika misalnya Ya Ketika Produknya Mengalami penurunan nilai Value-nya berkurang Kita Nentuin nih Titik Titiknya Titiknya Dimana sih Gue bersedia Menerima Aset ini Berkurang Investasi ini Berkurang Sampai titik apa Sampai gue jual Ketika nyentuh titik itu Dia turun misalnya Nilainya turun Sampai titik itu Gue harus jual Nah itu Itu kita harus punya prinsip Beda Beda Instumen Beda Beda perlakuan dong Beda Beda Analisanya lah Kita ngomong di Properti Misalnya nih Gue habis beli Rumah nih Kalau misalnya 500 juta Kalau misalnya Rumah ini Jatuh Di harga 300 juta Gue harus jual Ini contoh aja ya Ini contoh aja Ini gue gak pake analisa Contoh aja Nah Misalnya tahun depan Atau 2 tahun lagi Ada resesi gitu ya Gue pengennya 300 juta Itu gue harus jual Kenapa? Karena Sesuai dengan analisa Yang gue lakuin sebelumnya Pura-puranya ya Pura-puranya gue gak lakuin analisa Analisa gue sebelumnya Di titik 300 Ketika dianggap 300 Itu akhirnya bakal jatuh lagi Untuk menghindari Nilainya jatuh lagi Di bawah 300 Gue harus jual di angka 300 Nah Seperti itu Jadi sebenernya Istilahnya Cut loss ya Kalau di investment ya Gue bikin cut loss itu Gue gak mau menerima Kerugian yang lebih besar Kalau di investment Taruh lah kita Ngomong tentang Saham ya Atau reksadana Jangan tersebut Saham-saham Orang biasanya punya cut loss Misalnya Kalau kita ngomong satu indeks lah Satu 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 saham lah Kalau misalnya kita ngomong BCA BBCA lah ya Harganya Harganya bertahan Harganya bertahan Di 28 ribu Orang-orang Orang-orang Para Analis Dia ngasih tau Misalnya pasang misalnya Di 25 ribu Gitu Jadi ketika Harga sahamnya turun Di 25 ribu Itu jual Sahamnya jual Jangan pegang lagi Karena kenapa Itu Dalam artinya jual itu Jual semuanya Atau Ya lu analisis Ya tetap ada analisis ya Tadi yang lu Jual Jual semuanya Jual semuanya Jual semuanya Ya Kalau lu sesain ya Lu bakal Lu bakal Lu bakal Rugi Nah Itu harus ada Penentuan Penentuan titik ini Itu tuh Sebenarnya dilakukan Para ekspert sih Rumah Sebagai Kalau ada yang awam Tentang saham Kita bisa Kita bisa Bikin titik sendiri Sesuai dengan Sejauh mana sih Gue itu Bisa rugi Mau rugi Gitu Jadi misalnya Kita balik tadi Ke BCA Kalau 28 ribu Gue bisa rugi Di 24 ribu Gitu Nah ketika Sampai 24 ribu Gue Cut tuh disitu Gue gak bisa Gue gak bisa tolerir lagi Harga di bawah itu Nah gue Karena gue Analisa gue Ketika dia turun 24 ribu Ada yang gak beres Dengan perusahaan ini Dan pasti harganya bakal turun lagi Mending gue jual Mending gue jual sekarang Daripada gue misalnya Turun lagi Turun lagi Turun lagi Nah itu Disitu adalah Nah itu Salah satu Biasanya sih Kalau di Dunia Saham itu Gampang bikin Cut lossnya Karena kita punya target Biasanya Misalnya gue main saham Target gue adalah Naik Sebesar 10% Ketika 10% Gue mau jual Gue mau jual Gitu loh Berarti Cut lossnya itu Biasanya setengah Dari Target kita Berarti 5% Ketika dia diturun 5% Gue cut loss Ini agak teknikal sih Kita ngomongnya Satu-satunya orang-orang pada bingung Iya sih Intinya Intinya gini lah ya Kalau investment itu kan beda Instrumen Beda Exist strategy Beda cara cut lossnya Yang pasti Kalau misalnya kalian ya Pengen Gak paham Itu bisa tanya lah ya Nanti tanya Ke ekspert-ekspert Ataupun ya Kayak misalnya ini Temen gue ini Fuat adalah salah satu Ya Kayak Bisnis konsultan gitu Yang bisa Bisa ditanyain ya Bu Ya Setelah itu Oke Oke Ini sebelum gue tutup Kita intermezzo nih Gue bakal masuk ke Airtro Bezo Karena kan dari tadi kan berat terus nih ya Gue bakal masuk ke cerita Lu selama sebenernya Gue sebenernya kaget sih Bu Ya ini kita intermezzo Sambil penutupan Sebenernya gue kaget Lu tiba-tiba bisa kuliah di UK Itu gimana sih ceritanya Itu gue kaget banget Lu tiba-tiba kayak Hah Lu Gue Lu Ya Lu Ya istilahnya Lu sempet kerja Waktu terus Lu sempet Ngebisnis kan Lu balik Terus 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 Lu udah di UK Dan kuliah Itu Waktu itu sebenernya ceritanya Gimana sih Terus ya Mungkin buat Viewers nanti Yang bisa Katakanlah apa ya Yang ngikutin Sejak lu Saat di UK itu Seperti apa sih Tips kehidupan Di UK itu Seperti apa Lu bisa share gak Ini buat intervensi sekaligus Penutup dari Sesi ini ya Sesi kita Pada malam Ya Lebih ke kehidupan ya Berarti ya VK Iya gak apa-apa Kita Agak sekarang udah Dingin lah Dari tadi panas terus Otaknya udah Sebenernya Kehidupan kita Sama Kehidupan Di sana tuh Bisa dibilang Memang sangat-sangat Berbeda dari Segimanapun ya Soalnya Dan gak bisa Dibandingin gitu Gue suka Gue suka Nyelannya aja Ngomong Jangan Kita gak bisa Dibandingin Indonesia dengan UK gitu Kita merdeka Tahun 45 Mereka Tahun 45 tuh Udah mazi banget Mereka tuh Punya underground Railways itu Di Inggris itu Punya kereta bawa tanah Itu tuh pertama Sama di dunia Sistem kereta bawa tanah Itu tuh tahun 1800an V 1800an Kita dijajah siapa Bukan dijajah Kita kerajaan apa Gitu Di jalan Jalan ini tuh Masih jalan tanah Gitu di Indonesia Di sana tuh udah Underground loh 1800 Jadi Gak bisa Dibandingin Oke Buat Buat kita Buat gue Secara Banyak yang harus Dipelajarin Di luar dari Sisi negatif Banyak juga sih Sebenarnya Cuman Yang gue Sangat suka Di UK Itu adalah Bagaimana Orang-orangnya Sangat sopan Sangat-sangat Membingungi Etika Bedalah sama Di Indonesia Dan di UK itu Gue contohin Seperti ini sih Ada magic words Yang Orang-orang Kada tau Minta maaf Ngomong Excuse me Ngomong Please Minta tolong Itu adalah Hal yang Sangat-sangat Gue Sukain dari UK Kita sangat Ber Apa ya Bersosialisasi Itu sangat Sangat Enak Di jalan kita Ketemu orang Yang kita Gak kenal pun Kita bisa nanya Apa kabar Dalam Sukir bus Kasir Kita nanya Apa kabar Itu adalah Cara kita Menyapa orang Cara kita bilang Hai Di Indonesia Boro-boro Ngomong hai Nanyain kabar Ngomong hai aja Belum tentu Di Indonesia Ya gak sih Lo kekasir nih Ke Minimarket nih Paling Pas mau bayar Ya udah Tinggal lo tinggalin Letakin barang lo Terus biasa Udah beres Paling ditanya Mau beli pulsa Apa gitu-gitu Disana Disana kita nyampe Kasir Kita nanya How are you You alright Itu tuh Padahal nyap Itu ngomong hai Sebenarnya Tapi kita nanya Tapi kita nanyain kabar How are you Itu tuh bisa Orang yang gak Lo berpatasan di jalan Lo bisa lanjut Jadi How are you Itu disingkat Jadi You alright You alright Itu bukan berarti Eh Lu Gak kenapa-kenapa Kan bukan kayak gitu You alright Nanya how are you Nah itu tuh Di Perpenexper itu Jadi Enak banget lah Jadi Itu yang sangat Gue Gue sukai Dari UK Gue pernah ke US Gak seperti itu Sangat-sangat berbeda Budayanya Satu cerita lucu Ketika gue pulang Dari UK Yang paling pertama Gue harus kan Pasti sim card gue kan Sim card Gue naik motor tuh Gue naik motor Pertama kali Gue naik motor Terus Gue parkir Di parkir itu Gue ngeduluin orang lewat Setelah itu Lewat aja Pulang Gue emosi Maksud gue Lu harus ngomong Terima kasih Gitu Gue emosi Lu harus ngomong Terima kasih ke gue Gitu Karena gue Ngasih lu jalan Gue ngasih lu jalan Gitu Gue itu Gue-gue emosi banget Lu gak ada sopan Dan gue nyadar Oh gue gak di UK Jadi gue di Indonesia It's alright Gitu So let's back to the reality Kayak gitu sih Vick Ya hidupnya Hidupnya seperti Yang di inilah Seperti yang kita Lagi TV-TV Penuh dengan village Desa-desa Gitu Kayak hidupan Bertetangganya Juga Apa ya The sense of appreciating People sebenarnya Sangat bagus di sana Nge-apresiasi orang Bagus Sangat menghargai Bagus Nah cuma Kalau kita ngomongin makanan Tetep lah Indonesia Kangen Indonesia ya Gitu Wah thank you banget Atas waktunya Eh sebenernya Gue punya satu cerita Cerita nih Gue simpan-simpan nih Dari tadi nih Buat-buat mendengar alasnya Gue mau cerita Sebenernya Fikri ini Temen gue ini Dia tuh bisa jadi Menteri Loh kok ngertiin gue sih Bisa Iya enggak Ini buat motivasi Ini ada motivasinya Oke Iya Sebenernya temen gue ini Fikri Soalnya ini bisa jadi Menteri Pendidikan sekarang Kenapa 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 Karena gini Baik Kita tarik mundur ceritanya Gue pernah ingat Fikri Lu pernah cerita ke gue Lu cerita tentang Ide bisnis lu Yang ngantar barang Dari satu titik Ke titik lain Lu ingat enggak Lu cerita ke gue Kayak gitu Kok gue ada Ide bisnis nih Gimana gitu Nah ini kita Manfaatkan orang Yang mau pindah Ke titik A Ke titik B Gitu ya Terus Ada orang Yang mau ngirim barang Ke beneran Dan titik A Ke titik B Nah kita 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 Ketemu ini orang nih Jadi orang ini Ke titik A Ke titik B Misalnya dia mau pulang kerja Gitu ya Dan ada orang Mau nganterin barang Kita bisa nitipin Barang ini Ke Seorang ini Nah lu ingat enggak Cerita itu Kau gue Iya Waktu itu Apa Sama menteri pendidikan Bener denger dulu Lu nyadar enggak Setelah itu Bojek muncul bro Tapi kok bisa Menteri pendidikan Menteri teknologi lah Harusnya Enggak Jadi Oh I see I see I see Oke 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 Nah di Makarim kan Sekarang jadi Menteri pendidikan Harusnya Kalau misalnya gue Itu Gue Ide lu Ide lu Di aplikasi Ide lu itu Diwujud Diwujudin Jokowi bisa Manggil lu Sebagai menteri pendidikan Bukan Nadiem Makari Karena lu Maksudnya Lu bakal dirin Di Jakos Gue gini Gue sering banget Nemu Kondisi seperti itu Misalnya gue punya lokasi Ngeliat suatu lokasi Saya yang bagus banget Gue mikir 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 Tau-tau Minggu depannya Udah ada yang nempatin Dan itu sangat strategis Gue balik lagi Kenapa gue gak ngelakuin ini Kenapa gue gak nanya Kenapa gue gak nanya Kenapa gue gak nanyain Nyari tau Lokasi itu Siapa Yang punya siapa Harganya berapa Sekarang orang udah masuk Dan itu rame banget Di bisnis itu Di bisnis itu Kita Betul Kita harus punya Bisnis plan Tapi Act itu Doing something itu Gerak tip itu juga harus Jadi Jangan Jangan Ditunggu-tunggu juga Jadi Alangkah baiknya Jangan Jangan tunggu momen lah Jangan selalu Selangkah Di belakang Coba selangkah Lebih Maju Kalau misalnya Gue sering denger sih Gue sering denger bahwa Ide itu mahal Tapi lebih mahal Actionnya Katanya Betul That's totally right Ya kata dulu ya Lu punya ide gojek Sebenernya Lu punya ide gojek Bisnis itu yang Waktu itu gue kayak Apaan sih Fik gitu Filih bener Dan gak lama setelah itu Muncul gojek Muncul gojek Telan-telan Dan sekarang Gila ini Ide temen gue Mesan bisnisnya Seperti itu Oke oke Wah Mantap banget Thank you banget nih Atas waktunya Malam ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen Dan viewers Gue ada plan sih Sebenernya Ngadain satu Kelas Samaru Mungkin private Kelas Entah nanti kita Obrolin lah Belakang Gue pengen ngajak Para junior-junior kita Junior-junior kita Di Organisasi Bisnis yang kita dulu Gue pengen kayak Pengen ngajakin Mini kelas gitu Mungkin bisa nambahin Portofolio lu juga Nantinya Bisa nambahin Ya ilmu Buat mereka Ya Istilahnya Gue juga sebenernya Suka sih Kalau diskusi kayak gini Ini kan produktif Istilahnya Diskusinya seperti ini Terima kasih Ditunggu kabar selanjutnya Oke Nanti gue Rancang Gue juga lagi Coba ngontek sih Jadi biar enak lah Biar ada orangnya juga Jadi nanti gue bakal Ya Konsep obrolan Consulting Biasalah gitu Oke terima kasih Atas Waktunya Selamat malam Dan sampai jumpa ya Yeah Oke Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya